Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Buat para mekanik dan para operator Yang selalu setia menunggu video saya Tentunya Pada tutorial Alat berat Baik itu dalam segi pengoperasian Maupun dalam perawatan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Bagaimana cara Melakukan inspeksi Terhadap suspensi untuk dump truck HD 385, strike 7 Maupun strike 5 Dan tentunya Ini sangat penting buat Para operator dan Para mekanik Khususnya untuk bagian suspensi bagian belakang Karena ketika Unit dump truck Lagi beroperasi dan bermuatan Tentunya suspensi bagian belakang itu Sulit untuk dideteksi Apakah kondisinya keras ataupun lembek Sehingga Ketika operator tidak bisa mengetahui Atau merasakan kondisi Daripada suspensi bagian belakang Tentunya bisa menyebabkan Kerusakan yang Paling parah Sehingga memerlukan Kos yang sangat tinggi Yang seharusnya Hanya dilakukan maintenance Atau perbaikan yang ringan Tetapi bisa berdampak Besar terhadap komponen-komponen yang lain Termasuk komponen diferensial Nah disini Melalui video ini Kami Mengajarkan kepada teman-teman Khususnya buat mekanik semua Untuk Memahami bagaimana Cara memelakukan Pemeriksaan suspensi bagian belakang Untuk dump truck Hd785-7 Dalam waktu yang sangat singkat Tanpa Melakukan pengukuran nitrogen Khususnya untuk pressure Maupun dalam Pengukuran level Karena walaupun Dalam suspensi itu Levelnya Standar Tapi kita tidak tahu Apakah suspensi itu Keras ataupun lembek Sekarang Saya sudah berada Pada bagian Belakang Unit Komatsu Hd785-7 Saya akan menjelaskan Bagaimana Cara melakukan Pengecekan Secara singkat Atau Secara sederhana Bagaimana Cara mengetahui Kondisi daripada Suspensi bagian belakang Karena kita ketahui Bersama bahwa Suspensi bagian Belakang sini Itu Merupakan Suspensi yang menerima Beban yang paling berat Dimana karena Peselnya ini Bermuatan Kurang lebih sekitar 90 sampai dengan 100 ton Ketika beroperasi Sehingga Suspensi bagian Belakang ini Harus Menerima Dan harus Bekerja secara Optimal Kerusakan pada Suspensi bagian Belakang itu Sebenarnya tidak terasa Sampai Dengan Dalam Kebing Karena dia berada Di bagian Belakang Mengenai Kenyamanan Operator Dalam suspensi ini Itu hanya Berpengaruh Sebenarnya pada Bagian depan saja Dan itu Paling besar Pengaruhnya Nah cuma Pada bagian Belakang sini Ketika suspensi Tidak diperiksa Secara Teratur Maka bisa Menyebabkan Kerusakan pada Difrensial Akibat sentakan Yang terjadi Untuk itu Lakukan Pemeriksaan Secara rutin Dan benar Sebenarnya Masih banyak Mekanik Dan operator Yang Belum Memahami Bagaimana Cara Mengetahui Suspensi Belakang ini Apakah Dalam Kondisi Baik Atau Dalam Kondisi Abnormal Atau Kurang Baik Untuk itu Saya akan Mengajarkan Bagaimana Cara Melakukan Pemeriksaan Suspensi Yang benar Hanya Memerlukan Waktu Yang Sangat Singkat Sekali Tanpa Memerlukan Alat Yang Biasanya Digunakan Seperti Nitrogen Charging Tool Maupun Oli Tiga Alat Itu Yang Paling Sering Kita Gunakan Ketika Melakukan Inspeksi Daripada Suspensi Apakah Itu Keras Ataupun Dembek Pada Suspensi Bagian Belakang Sebenarnya Dilengkapi Dengan Sebuah Tool Yang Terpasang Yang Sudah Terpasang Langsung Pada Unitnya Kebanyakan Selama Ini Mekanik Itu Melakukan Pengecekan Hanya Melakukan Pengukuran Rootnya Saja Yaitu Dari Root Bagian Bawah Sampai Dengan Root Sampai Mentok Pada Hosing Di Atas Ini Ketika Sudah Jaraknya Sudah Tercapai Maka Suspensi Itu Sudah Dinyatakan Bahwa Sudah Aman Dari Segi Level Tetapi Kita Tidak Bisa Mengetahui Secara Pasti Jumlah Oli Yang Ada Di Dalam Suspensi Ini Sudah Sesuai Jumlanya Atau Tidak Karena Ketika Olinya Yang Kurang Maka Itu Bisa Menyebabkan Suspensi Ini Sangat Lembek Bahkan Bisa Menyebabkan Sentakan Atau Getaran Yang Tinggi Di Kabin Begitu Juga Dengan Sebaliknya Ketika Olinya Itu Berlebihan Maka Suspensi Ini Itu Rasanya Sangat Keras Dan Itu Getarannya Juga Pun Bisa Terasa Di Bagian Dalam Kabin Nah Kebanyakan Operator Merasa Terganggu Dengan Hal Yang Demikian Jadi Di Unit Unit Ini Sebenarnya Ini Sudah Bawaan Unit Pada Bagian Belakang Rewexel Ada Dua Komponen Tambahan Yang Biasanya Digunakan Untuk Melakukan Adjustment Leveling Oli Tetapi Selain Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Mendeteksi Kondisi Daripada Suspensi Ini Ada Stopper Sebelah Kiri Dan Ada Stopper Sebelah Kanan Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Kondisi Apakah Suspensi Terlalu Keras Ataupun Dalam Kondisi Terlalu Lembek Bahkan Kita Bisa Mengetahui Apakah Selama Unit Ini Beroperasi Kelebihan Muatan Atau Tidak Itu Bisa Ketahuan Dari Sini Nah Kalau Seumpama Suspensi Kondisinya Abnormal Atau Terlalu Lembek Itu Bisa Selain Menyebabkan Suatu Sentakan Yang Hebat Di Dalam Reaction Ini Juga Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Hosing Diferencial Bisa Menyebabkan Keretakan Pada Hosing Diferencial Sini Nah Untuk Mengetahui Secara Dini Agar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Demikian Karena Ketika Terjadi Keretakan Tentunya Biayanya Sangat Mahal Bahkan Bisa Ratusan Juta Untuk Melakukan Repair Dan Itu Pun Kalau Bisa Dilakukan Repair Dan Biasanya Kalau Hosing Yang Bermasalah Itu Harus Dilakukan Penggantian Nah Saya akan Tunjukkan Disini Ketika Suspensi Ini Terjadi Abnormal Di Bagian Atas Disini Ada Stopper Dan Di Bagian Bawah Disini Ada Suatu Plat Tambalan Ya Dimana Plat Ini Nanti Bisa Ketahuan Ketika Ada Bekas Tumbukan Dengan Stopper Yang Dari Atas Artinya Bekasnya Itu Adalah Bekasnya Barut Tidak Berupa Karatan Maka Itu Bisa Kita Analisa Bahwa Suspensi Dalam Kondisi Tidak Standar Atau Misalnya Terlalu Lembek Tetapi Itu Tidak Bisa Dijadikan Suatu Polak Ukur Bisa Saja Muatan Daripada Dam Truck Ini Sudah Melebihi Daripada 100 Ton Begitu Pula Dengan Sebelah Kiri Nah Ini Kita Bisa Lihat Terjadi Perubahan Bentuk Pada Stopper Yaitu Dimana Stopper Terjadi Opal Kemudian Platnya Bagian Bawah Itu Cembung Karena Terjadi Sentakan Sebenarnya Dari Situ Kita Sudah Bisa Mengetahui Bahwa Kondisi Daripada Suspensi Bagian Belakang Ini Sudah Sesuai Dengan Standarnya Atau Belum Ketika Sudah Menemukan Bekas Yang Baru Pada Stopper Tersebut Maka Segera Lakukan Perbaikan Pada Suspensi Tersebut Dengan Cara Apa Bisa Dengan Cara Melakukan Leveling Oli Dengan Mengisi Sesuai Dengan Standarnya Kembali Berapa Liter Untuk Satu Suspensi Bagian Belakang Yang Kedua Dengan Mengisi Nitrogen Nitrogen Harus Disesuaikan Juga Jumlahnya Ini Jangan Terlewatkan Karena Biasanya Teman-teman Mekanik Hanya Mengetahui Bahwa Stopper Ini Hanya Digunakan Sebagai Bantuan Untuk Melakukan Leveling Oli Sebenarnya Ini Ada Dua Fungsinya Selain Untuk Melakukan Leveling Oli Dengan Mengganjal Plat Setebal 4 cm Ya Dari Atas Sampai Dengan Bagian Bawa Plat Ini Itu Juga Sebenarnya Bisa Digunakan Untuk Mengetahui Kondisi Daripada Suspensinya Itu Apakah Bekerja Selama Ini Atau Dia Mengalami Masalah Terhadap Suspensinya Nah Berbeda Kalau Untuk Suspensi Yang Bagian Depan Untuk Suspensi Bagian Depan Cara Untuk Mengetahui Apakah Itu Berfungsi Dengan Baik Atau Dengan Tidak Sebenarnya Harus Melakukan Trepel Yaitu Trepel Dalam Kondisi Pada Jalan Yang Bergelombang Pastinya Tapi Tapi Ketika Hanya Untuk Melakukan Pengecekan Saja Cukup Dengan Melihat Leveling Atau Garis Level Yang Ada Di Bagian Belakang Daripada Suspensi Biasanya Ditandai Dengan Garis Warna Hitam Di Bagian Sini Dan Itu Harus Kelihatan Kondisi Sekarang Ini Dia Lagi Tidak Kelihatan Karena Kondisinya Nitrogen Lagi Direlis Atau Lagi Dibuang Sehingga Suspensinya Itu Turun Dan Levelnya Levelnya Itu Atau Tandanya Itu Sudah Tertutup Dengan Kaper Pengecekan Tidak Sama Dengan Suspensi Bagian Belakang Kalau Bagian Belakang Itu Dilengkapi Dengan Stopper Karena Suspensi Bagian Belakang Itu Menerima Beban Yang Sangat Tinggi Karena Di bagian Atas Disini Ada Pesel Dimana Pesel Nanti Ini Adalah Tempat Muatan Yang Saya Sudah Bilang Dengan 100 Ton Sehingga Perlu Perlengkapan Khusus Untuk Mengetahui Bahwa Apakah Ini Terjadi Kelebihan Muatan Atau Terjadi Kerusakan Pada Suspensinya Itu Harus Ada Indikator Indikator Khusus Yang Harus Kita Ketahui Ketika Melakukan Inspeksi Tanpa Memerlukan Tool Nah Tentunya Dengan Cara Ini Kita Dimudahkan Dalam Melakukan Pengecekan Nah Semoga Materi Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Jika Masih Ada Teman-teman Yang Belum Memahami Materi Ini Silahkan Di Share Dan Jangan Lupa Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh